Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua jumpa lagi di Rumah Kebun Channel Di video kali ini saya akan melakukan proses ganti pot dari yang ukurannya kecil ke ukuran yang agak lebih besar yaitu tanaman jeruk limau Pohon jeruk limau ini pemberian dari saudara saya yang di Bandung ya teman-teman dan ini potnya agak kecil jadi saya akan pindahkan ke pot yang agak lebih besar agar pertumbuhan akarnya tidak berdesak-desakan ya teman-teman kalau saya lihat disini media tanamnya agak terlihat kelas ya teman-teman dan sudah berlumut artinya media tanam jeruk limau ini jarang sekali digemburkan ya teman-teman nanti saya akan ganti media tanamnya dengan yang ini yang sudah hasil dari proses ya teman-teman yaitu campuran dari arang sekam dan tanah untuk proses pindah pot ini disini ada satu rata merah kedua media tanam dan yang ketiga yaitu pot ya teman-teman di sini pot dengan ukuran 35 jadi dengan ukuran yang agak lebih besar dari sebelumnya pertama saya masukkan terlebih dahulu bata merah bata merah ini berfungsi untuk membuat rongga pada dasar media tanam ya teman-teman agar media tanam poros atau air cepat turun selanjutnya saya masukkan media tanam tetapi tidak langsung penuh ya teman-teman saya masukkan setengahnya terlebih dahulu setelah dikira cukup media tanam dimasukkan kemudian saya akan cabut terlebih dahulu yaitu tanaman jeruk limau ini dicabutnya saya ketuk-ketuk terlebih dahulu agak longgar bismillahirrohmanirrohim perhanlahan ya teman-teman agar akarnya tidak banyak yang putus menanam jeruk limau ini selain buah jeruknya daunnya juga bisa digunakan untuk kebutuhan memasak alhamdulillah sudah tercabut ya teman-teman kemudian saya pindahkan ke pot yang baru atau media tanam yang baru dan ini potnya selanjutnya saya tutup kembali akarnya dengan media tanam maksud dari pot yang baru ini adalah bukan potnya yang baru ya teman-teman tetapi ukurannya yaitu ukuran yang lebih besar mudah-mudahan setelah dipindahkan pot yang baru atau dengan ukuran yang lebih besar tanaman atau pohon jeruk limau ini tumbuh subur dan cepat berbuah setelah proses pindah tanam ini atau pindah pot ini saya akan simpan ke tempat yang lebih terang ya teman-teman selanjutnya saya akan siram dengan air jenuh dan ini ya teman-teman media tanam yang disebut poros jadi apabila air disiramkan atau air hujan turun ke media tanam ini langsung turun ke bawah atau menyerap ke bawah langsung jadi tidak mengenang terlebih dahulu proses selanjutnya yaitu penyemprotan disini saya menggunakan pupuk daun insektisida dan fungisida oke teman-teman sekian dulu video kali ini terima kasih telah menonton video ini sampai selesai mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe di like dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai jumpa di video selanjutnya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh